Halo, saya dengan Tian dari Hyundai Selawabesal. Sekarang tanggal 30 Maret tahun 2023, kita akan ngecek satu unit IONIQ Fast Signature Long Range warna Graffiti Gold Mate atau warna Silver Dove. Mobil ini akan kita kirim besok, tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, sebelum mobil kita kirim, kita cek dulu ya, supaya tidak ada kendala. Bagian yang pertama kita mau cek adalah depannya dulu. Di bagian depan sini tidak ada kendala ya. Coba kita nyalakan dulu ya. Ini lampunya, saya sudah nyalakan. Lampu jauh, lampu malam. Ini Daryl-nya. Ini tidak ada kendala. Bodi-bodinya ini karena masih belum dirapikan, jadi masih agak kotor. Dan ini tadi mobil baru datang. Masih kena air hujan ya. Jadi kondisinya masih basah. Kita coba muter ya. Oke. Kita coba muter dari sebelah kiri dulu. Sebelah kiri seperti ini tampilannya. Ini. Bodinya masih di-stickerin karena masih baru datang. Biasa dari pabrik ada sticker pengaman supaya tidak ada baret-baret. Seperti ini ya. Nah, warna Graffiti Gold Matte atau warna Silver Dove ini rentan dengan yang namanya cat pengelupas. Makanya kita harus ngecek ya. Kondisi bandnya aman, velgnya juga tidak ada yang baret. Kondisi sampingnya seperti ini. Ya. Semuanya masih di-stickerin karena belum diapapain baru datang ya. Masih basah nih. Baru datang nih. Kita muter dulu deh. Nanti baru lihat dalam ya. Masih di-stickerin. Ini sticker-nya nanti dilepas nih ya. Nah, kalau untuk warna Silver Dove, ini memang tidak dipoles. Karena menurut buku manual, warna Graffiti Gold Matte ini tidak disarankan untuk dipoles. Kita lihat perlengkapannya ya. Perlengkapan standarnya ini. Portakpet 3K. Sikit-sikit pengaman. Karpet. Di bawah. Di sini. Sayar mobility kit. Di bawah semak kosong. Di sini. ya charger standar ini masih lagi adapter V2L terapin lagi ya di bawah sini unik kita lihat ya saya penasaran bentuk subwoofer dari ionic 5 seperti apa sih mau seperti ini guys tabufnya tuh ya mereknya bose kita tutup bagian atas ini masih di stikerin tuh ini juga masih di stikerin ya masih ada tetesan air hujan belum diapapain banget kita lihat interiornya ya masih di plastiknya tuh belum diapapain guys kita nyalakan ya masih mode shipping ya shipping mode besok masuk ke predelivery inspection modenya akan dirubah dari shipping mode ke mode retail kemudian ini kondisi baterainya ya tinggal 50% 50% bisa menempuh jarak 216 km ini masih kondisi dari publik banget tuh ada titik tempat ini ya ini adalah huruf braille saya enggak tahu artinya 4 titik ini teman-teman teman-teman yang bisa baca huruf braille bisa kasih tahu 4 titik ini artinya apa ini drive mode nya ada ya ekonormal sport untuk memindahkan gigi nya disini ya kita incikan oke drive neutral mundur Nah kalau mundur kamera 360 nya udah on timnya tuh amazing trend banget series ya kita kalau mau parking tekan tombol yang disini terus rem tangannya disini sampai ke bagian situ ada merah-merah panoramu sunroofnya ya kalau mau nyalin lampu kita geser pakai jari kita tarik lagi gelap ya kita mati aja ya baris kedua belum diapatkan ges masih di plastikin ya besok akan dirapikan untuk mengatur kursi baris kedua bisa naik tuh ini bisa ngatur ya kalau kita tekan itu bambang maju bambang baru ini maju tuh maju ya tuh kita mundurin caranya adalah kita tekan tombol yang disini untuk maju mundurin jog nah ini kita coba yang sebelah kanan ya tuh maju ya mundurin mundur ya oke masih banyak fitur-fitur yang kita perlu eksplor sementara ini dulu ya guys yang penting kondisi mobilnya aman oke oke guys mobilnya udah saya cek sekilas seharusnya nggak ada kendala ya besok kita berkabar lagi ya selamat menikmati